Kedik dayaan dolar AS perlahan-lahan mulai terkikis, bahkan tidak menutup kemungkinan akan merosot ke depannya. Hal ini terlihat dari posisi spekulatif para investor, yakni jual bersih dolar AS untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juli 2021. Indeks dolar AS pun belakangan sudah terus menurun. Pada 27 September 2022 lalu, indeks yang mengukur kekuatan dolar AS ini berada di kisaran 114 dan tertinggi dalam lebih dari 20 tahun terakhir, sementara pada Kamis 24 November 2022 telah turun dan berada di 106. Lalu apa penyebabnya? Sejak akhir September hingga setengah hari ini, dolar AS sudah mengalami penurunan sekitar 7% dari level 114 menjadi 106, di mana level 114 itu merupakan level tertinggi dalam lebih dari 20 tahun terakhir. Penyebab penurunan tersebut yakni pasar melihat Bank Sentral AS atau The Fed tidak akan lagi agresif menaikkan sekubungan. Di bulan Desember, The Fed diperkirakan akan menaikkan 50 basis poin, tidak lagi 75 basis poin seperti yang dilakukan di bulan ini. Penyebabnya adalah tingkat pengangguran AS yang naik menjadi 3,7% di bulan Oktober dari sebelumnya 3,5%. Data ini menunjukkan kalau pasal tenaga kerja AS sudah mengalami pelemahan. Kemudian satu lagi ada data inflasi yang mengalami penurunan dalam 4 bulan beruntun. Saat ini inflasi di AS itu sekitar 7,7%, turun jauh dari bulan Juni sekitar 9,1% yang merupakan level tertinggi dalam lebih dari 40 tahun. Terakhir kemudian ekspektasi pelaku pasar atau spekulan juga sudah berubah terhadap dolar AS di mana saat ini spekulan mengambil posisi jual bersih atau net short. Itu merupakan yang pertama kalinya sejak pertengahan 2021 dan nilainya juga lumayan besar sekitar 10 juta USD. Itu berbanding terbalik dengan net long atau beli bersih di pekan pertama November sekitar 2,3 miliar USD. Divide sebelumnya sudah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point 4 kali beruntun hingga suku bunga saat ini menjadi 3,75% hingga 4%. Sementara itu, posisi spekulatif dolar AS terhadap semua mata uang termasuk di dalamnya. Emerging market masih net long tetapi mengalami penurunan tajam menjadi 1,37 miliar dolar pada pekan yang berakhir 31 Oktober. Apakah ada peluang rupiah bisa menguat ke depannya? Penurunan tajam indeks dolar tentunya bisa menjadi peluang bagi rupiah untuk menguat. Kita tahu beberapa hari terakhir rupiah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan walaupun masih tipis-tipis saja. Kedepannya ketika indeks dolar AS terus menurun maka rupiah peluang penguatannya juga akan semakin besar tinggal bagaimana BI merespon kenaikan suku bunga The Fed selanjutnya. Karena The Fed diperkirakan akan mengundurkan kenaikan suku bunganya dan ketika BI merespon dengan kenaikan suku bunga yang bisa mengimbangi, maka rupiah ke depannya bisa menguat lebih jauh. Pelaku pasar sendiri dalam beberapa hari terakhir sudah memprediksi The Fed akan menaikkan 50 basis poin bulan depan. Tetapi, fokus utama sebenarnya bukan berapa basis poin kenaikan, melainkan seberapa tinggi suku bunga The Fed di akhir periode pengetatan moneter. Berdasarkan data FedWatch, pasar melihat suku bunga berada di sekitar 5% pada Maret 2023, yang kemungkinan menjadi akhir kampanye kenaikan. Seandainya akhir suku bunga The Fed di bawah 5% maka dolar Amerika Serikat berpeluang merosot, sebab pasar sudah price in di atas level tersebut. Tim Riset CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!